Halo, bertemu lagi di video pembelajaran fisika ini adalah video pembelajaran yang ketiga setelah kemarin kita membahas bab pertama tentang hakikat ilmu fisika keselamatan kerja di laboratorium dan peran fisika dalam kehidupan maka di bab kedua ini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang besaran dan pengukuran di SMP Anda telah mempelajari besaran satuan dan pengukuran pada bab ini, materi tersebut dikembangkan hingga melaporkan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya analisis dimensi dan pengolahan data hasil percobaan dengan menggunakan aturan angka penting maka sub-materi yang akan kita pelajari itu terdiri dari besaran dan satuan itu sendiri kemudian dimensi besaran angka penting dan terakhir adalah pengukuran kita masuk ke besaran dan satuan secara definisi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan bilangan dan satuan misal kita mengukur berat badan kita berat badan berat badan berat badan 45 kg ya jadi ada besaran disitu ya ada masa masa rina bilangannya 45 dan satuannya adalah kg kemudian apa itu satuan satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan ukuran suatu besaran yang diikuti bilangan di fisika dan sains itu dikenal adanya satuan sistem internasional tetapi sebelum ada standar internasional hampir setiap negara menetapkan sistem satuannya sendiri sebagai contoh satuan panjang di negeri kita adalah hasta dan jengkal di Inggris dikenal inci dan kaki atau fit dan di Perancis digunakan meter penggunaan bermacam-macam satuan untuk suatu besaran ini menimbulkan kesulitan yang pertama kesulitannya adalah diperlukannya bermacam-macam alat ukur yang sesuai dengan satuan yang digunakan kesulitan kedua adalah kerumitan konversi dan satu-satuan ke satuan lain misalnya dari jengkal ke kaki hal ini disebabkan tidak adanya keteraturan yang mengatur konversi satuan-satuan tersebut akibat kesulitan yang ditimbulkan oleh penggunaan sistem satuan yang berbeda muncul gagasan untuk menggunakan hanya satu jenis satuan untuk besaran-besaran dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi suatu perjanjian internasional telah menetapkan Satuan Sistem Internasional atau International System of Unit disingkat Satuan SI Satuan SI ini diambil dari sistem metrik yang telah digunakan di Perancis setelah revolusi tahun 1789 Kenapa Satuan Sistem Internasional itu sangat penting? Ada sebuah peristiwa pada tahun 1999 tepatnya pada tanggal 23 September pesawat Antariksa yang mengorbit planet Mars secara tiba-tiba menghilang pengatur NASA di Jet Propulsion Laboratory atau laboratorium pendorong jet telah mengirim intruksi numerik yang salah Sebagai agen pemerintah NASA bekerja dalam Satuan SI dengan gaya dinyatakan dalam Newton Akan tetapi kontraktor Lockheed Martin Astronautics bekerja dalam Satuan US Customary memberikan data gaya dorong dalam Pound pesawat Antariksa seharga 125 juta dollar atau 1,125 triliun rupiah itu akhirnya hancur di planet Mars hanya gara-gara kesalahan menertimakan satuan dari data numerik yang diberikan Oleh karena itu kita sudah belajar bahwa Satuan SI itu sangat penting Ketika anda menampilkan nilai numerik dari suatu besaran fisika selalu lengkapi dengan satuan yang sesuai di samping angkanya Peristiwa kesilakaan karena kesalahan sepele mengajarkan kita untuk menunjukkan sikap ilmiah antara lain teliti, cermat, dan hati-hati dalam aktivitas sehari-hari Peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya yang mematuhi penggunaan satu sistem satuan saja dalam bidang sains dan teknologi yaitu Sistem Satuan Internasional atau SI Besaran Kembali lagi kita ke topik besaran Besaran itu dibagi menjadi dua ada besaran tokok dan besaran turunan dimana besaran tokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional sebagai dasar besaran lain yaitu besaran turunan Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang satuan yang diturunkan dari besaran tokok Berikut adalah tujuh besaran tokok ada panjang dengan satuan SI adalah meter kemudian masa satuan SI nya adalah kilogram waktu satuan SI nya adalah detik kuat arus listrik satuan SI amper suhu satuan SI nya adalah kelvin intensitas cahaya satuan SI nya adalah kandela jumlah zat satuan SI nya adalah mol ini adalah besaran-besaran tokok terdiri dari tujuh besaran nah kemudian ini ada beberapa contoh besaran turunan yang pertama adalah luas satuannya meter kuadrat kecepatan satuannya meter persekon gaya satuannya Newton atau kilogram meter persekon kuadrat usaha satuannya Joule atau kilogram meter kuadrat persekon kuadrat tekanan satuannya pascal atau kilogram per meter persekon kuadrat frekuensi ada Hertz 1 per S dan daya itu adalah Watt kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3 selain itu besaran dibedakan juga berdasarkan arahnya ada besaran skalar dan ada besaran faktor untuk besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja tak punya arah seperti masa panjang waktu kelajuan dan masa jenis contoh masa 20 kg panjang 10 meter waktu 5 sekon maka besaran-besaran tersebut hanya memiliki nilai saja 40 kg 10 meter 5 sekon 40 10 5 itu menunjukkan bahwa besaran-besaran tersebut hanya memiliki nilai saja sedangkan besaran faktor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah ya tidak hanya memiliki arah tapi juga memiliki nilai ada contohnya ada gaya percepatan kecepatan dan momentum misal kecepatan suatu mobil itu adalah 60 km per jam ke arah utara nah maka ada nilai dan arah nilainya 60 dengan satuan km per jam kemudian arahnya adalah ke utara nah ini bedanya antara besaran skalar dan besaran faktor kemudian ada dimensi besaran dimensi besaran itu menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok ya dari 7 besaran pokok itu semua memiliki dimensi masing-masing dan biasanya dimensi ditulis dalam huruf kapital untuk panjang dimensinya adalah L masa dimensinya adalah M waktu dimensinya adalah T buat arus listrik dimensinya adalah I suhu dimensinya adalah Teta intensitas cahaya dimensinya adalah J jumlah Z dimensinya adalah N kita coba kerjakan soal di samping contoh tentukan dimensi besaran gaya maka kalian harus menentukan dulu gaya itu hasil dari perkalian antara apa dan apa artinya harus menentukan rumus atau persamaan gaya gaya yang disimbolkan dengan F itu hasil dari perkalian masa dikali percepatan atau M dikali A nah maka bisa dijabarkan F sama dengan M dikali S per T kuadrat jadi percepatan A ini itu diperoleh dari hasil pembagian jarak dibagi kuadrat waktu nah ini sudah menunjukkan besaran-besaran fokok yang memiliki dimensi maka tinggal kita tentukan dimensinya gaya atau F itu sama dengan masa dimensinya adalah M tinggal ditulis M kemudian jarak itu dimensinya adalah L ya maka tinggal ditulis L kemudian waktu waktu itu adalah dimensinya adalah T maka tinggal ditulis T pangkat 2 atau secara sederhana bisa kita tulis F atau gaya memiliki dimensi M dikali L dikali T pangkat negatif 2 kenapa disini negatif karena pembagian ini kita buat dalam perkalian ini hasil dari dimensi besaran gaya dimensi besaran itu dapat digunakan untuk membuktikan kesetaraan dua besaran contoh buktikan bahwa besaran momentum dan impuls adalah besaran yang setara momentum itu adalah hasil perkalian masa dengan kecepatan sehingga memiliki dimensi M dikali L dikali T pangkat negatif 1 sedangkan impuls itu hasil dari perkalian gaya dikali waktu dimana gaya itu memiliki dimensi M dikali L dikali T pangkat negatif 2 dikali T sehingga T pangkat negatif 2 dikali T itu bisa kita selesaikan menjadi T pangkat negatif 1 sehingga impuls itu memiliki dimensi M dikali L dikali T pangkat negatif 1 dengan kata lain kedua besaran tersebut adalah setara selain untuk membuktikan kestara A dimensi besaran juga bisa membuktikan kebenaran suatu persamaan atau rumus contoh buktikan bahwa rumus panjang gelombang atau lambda itu sama dengan V kali T maka bisa kita tulis lambda sama dengan V kali T lambda itu dimensinya sama dengan panjang sama dengan jarak yaitu L nah sedangkan kecepatan dikali waktu itu dimensinya adalah L dikali T pangkat negatif 1 dikali T L kali T pangkat negatif 1 itu adalah masa dimensi dari dimensi dari jarak dikali waktu pangkat negatif 1 sehingga T pangkat negatif 1 dikali T bisa kita selesaikan nah maka hasilnya L sama dengan L berarti rumus tersebut adalah benar yang ketiga itu tentang angka penting ya jadi di besaran dan satuan itu kita belajar tentang angka penting angka penting adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran bukan perhitungan ya jadi hasil dari pengukuran termasuk angka yang ditasirkan contoh pada hasil pengukuran 8,9 cm maka angka 8 merupakan angka pasti dan 9 merupakan angka paksiran aturan dalam penggunaan angka penting jadi angka penting itu memiliki aturan dalam penggunaannya yang pertama semua angka selain 0 adalah angka penting sebulannya semua angka selain 0 adalah angka penting contoh 3,21 jadi tidak ada angka 0 disini jadi semua ini adalah angka penting sehingga 3,21 memiliki 3 angka penting 2,2 itu memiliki 2 angka penting 1,5 159 itu memiliki 4 angka penting yang kedua angka 0 yang terletak diantara 2 angka adalah angka penting ya angka 0 yang terletak diantara 2 angka bukan 0 ya adalah angka penting jadi ini bisa ditambahkan sendiri angka 0 yang terletak diantara 2 angka bukan 0 adalah angka penting contoh 3,01 ya ini terdiri dari 3 angka penting jadi 0 diantara 2 angka bukan 0 ini adalah angka penting juga sehingga bilangan ini 3,01 itu memiliki 3 angka penting kemudian 2,5009 itu memiliki 5 angka penting jadi 1,2,3,4,5 kemudian 20,09 itu memiliki 4 angka penting 1,2,3,4 jadi 0 diantara 2 angka bukan 0 itu adalah angka penting yang ketiga angka 0 yang terletak di belakang koma desimal adalah angka penting ya seperti ini 3,00 jadi ada 2 angka 0 di belakang koma desimal itu termasuk angka penting sehingga bisa disebutkan bahwa 3,00 itu memiliki 3 angka penting kemudian 9,0 itu memiliki 2 angka penting 44,500 itu memiliki 5 angka penting ya jadi 2 angka ini karena di belakang koma desimal maka termasuk angka penting masih aturan dalam penggunaan angka penting yang keempat itu adalah semua angka 0 yang terletak di sebelah kiri koma desimal dan menyatakan bilangan kurang dari 1 bukan angka penting contoh 0,1 jadi ini berada di kiri desimal tidak termasuk angka penting ya sehingga 0,1 itu hanya memiliki 1 angka penting yaitu 1 kemudian 0,0088 itu hanya memiliki 2 angka penting yaitu 8 dan 8 di sebelah kiri dari 8 ada 3 angka 0 ini bukan termasuk angka penting kemudian 0,00609 ya ibu lagi 0,00609 itu memiliki 3 angka penting yaitu 6 0 dan 9 sedangkan 3 angka 0 di depan 6 itu tidak termasuk angka penting yang termasuk angka penting hanya 0 diantara 6 dan 9 kemudian yang terakhir yang kelima semua angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 namun tidak diikuti koma desimal bukan angka penting kecuali diberi tanda ya seperti ini 1 juta 205 ribu ya hanya memiliki 4 angka penting yaitu 1 2 0 dan 5 3 0 di belakang angka 5 itu tidak termasuk angka penting nah kemudian 22.400 itu hanya memiliki 3 angka penting yaitu 2 2 dan 4 sedangkan 2 angka 0 di belakang 4 itu tidak termasuk angka penting untuk bilangan seperti ini 1 2 0 5 0 0 0 itu memiliki 6 angka penting karena 2 angka 0 di belakang 5 ini termasuk angka penting dengan ditandai garis di bawah angka 0 sehingga 6 angka penting itu terdiri dari 1 2 0 5 0 0 sama seperti ini 2 2 4 0 itu terdiri dari 4 angka penting karena 0 di belakang 4 itu diberi tanda yaitu garis bawah sehingga ini termasuk angka penting jadi ini menunjukkan 0 tersebut termasuk angka penting sehingga 4 angka penting itu terdiri dari 2 2 4 0 kemudian aturan pembulatan bilangan sepertinya ini sudah dijelaskan berurang kali di SMP bahwa untuk sains kita punya aturan pembulatan yang pertama angka yang nilainya lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas jadi seperti 6,38 maka 8 ini lebih besar dari 5 sehingga bisa kita bulatkan menjadi 6,4 angka yang nilainya kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah seperti ini 8,34 karena 4 ini kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah yaitu hasilnya menjadi 8,3 untuk angka yang nilainya sama dengan 5 itu terbagi menjadi 2 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap jadi 4,25 dibulatkan menjadi 4,2 karena 2 ini bernilai genap sedangkan 5,55 dibulatkan menjadi 5,6 karena 5 ini adalah bilangan ganjil operasi hitung angka penting jadi angka penting itu dalam operasi hitung penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian serta akar itu punya aturan-aturan seperti berikut penjumlahan dan pengurangan hasil dari operasi menghasilkan hanya satu angka taksiran dan angka-angka penting ditentukan berdasarkan titik desimal simpelnya seperti ini kita masuk ke contoh 23,12 ditambah 1,2 maka disini kan terdapat 4 angka penting 23,12 itu ada 4 angka penting 1,2,3,4 sedangkan 1,2 itu memiliki 2 angka penting maka maka untuk menentukan berapa berapa angka pentingnya itu lihat berapa angka di belakang desimal yang paling kecil ya angka desimal yang paling sedikit ya kalau disini ada 2 angka desimal sedangkan disini ada 1 angka desimal 1 angka di belakang desimal maka kita menggunakan 1 angka desimal karena 1,2 itu memiliki 1 angka di belakang desimal yang paling sedikit nah kalau dijumlahkan itu hasilnya 24,32 karena angka desimal angka di belakang koma desimal yang paling sedikit itu adalah 1 ini ya maka nanti hasilnya hanya ada 1 angka di belakang koma desimal sehingga harus terjadi pembulatan kalau hasil hasil aslinya adalah 24,32 maka kita bulatkan menjadi 24,3 sehingga hasilnya hanya memiliki 3 angka penting ya sama seperti ini ini ada 3 angka penting 21,9 kemudian ini dikurang 1,15 ini ada 3 angka penting juga kita lihat angka di belakang koma yang paling sedikit yaitu 21,9 ya ada 1 angka di belakang koma maka nanti hasilnya itu ada 1 angka di belakang koma kalau kita kurangkan hasilnya 20,75 maka 75 ini harus kita bulatkan supaya hanya 1 angka di belakang koma maka hasilnya adalah 20,8 sehingga hasil dari pengurangan ini hanya memiliki 3 angka penting untuk perkalian dan pembagian hasil dari operasi menghasilkan banyak angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dioperasikan ya jadi hasilnya berapa jumlah angka pentingnya itu terdiri dari jumlah angka penting bilangan yang paling sedikit seperti ini 12,2 itu memiliki 3 angka penting sedangkan 3,5 memiliki 2 angka penting maka nanti hasilnya itu terdiri dari jumlah angka penting yang paling sedikit yaitu 2 angka penting kalau kita kalikan hasilnya 42,70 maka maka supaya supaya terdiri dari 2 angka penting saja maka harus terjadi pembulatan maka 2 dan 7 kita bulatkan hasilnya adalah 43 sehingga jumlah angka penting dari hasil perkalian ini hanya 2 angka penting kemudian untuk pengamangkatan dan penarikan akar hasil dari operasi menghasilkan banyak angka penting yang sama dengan bilangan yang dioperasikan misal 2,5 kuadrat itu hasilnya 6,25 nah jumlah angka penting dari jawaban kuadrat ini harus sama dengan bilangan yang dioperasikan karena 2,5 itu terdiri dari 2 angka penting maka ini kita bulatkan menjadi 6,3 sehingga terdiri dari 2 angka penting sama seperti ini nah untuk akar 225 225 itu memiliki 3 angka penting ya kalau kita akarkan akar hasilnya 15 nah maka harus dituliskan 0 di belakangnya sehingga terdiri dari 3 angka penting sesuai dengan aturan dari penarikan akar yang keempat itu adalah perkalian dan pembagian dengan bilangan eksak hasil dari operasi menghasilkan banyak angka penting yang sama dengan bilangan hasil pengukuran suatu benda panjangnya 1,25 meter jika diperpanjang menjadi 4 kalinya maka hasilnya berapa jadi bilangan eksaknya adalah 4 hasil pengukurannya adalah 1,25 meter nah hasil dari operasi tersebut itu jumlah angka pentingnya harus sama dengan bilangan hasil pengukuran jadi hasil pengukuran itu adalah 1,25 meter memiliki 3 angka penting nanti hasilnya ini harus memiliki 3 angka penting kalau kita kalikan 1,25 dikali 4 itu hasilnya adalah 5,00 jadi terdiri dari 3 angka penting ya sama seperti 1,25 yang hasil pengukuran tersebut yang memiliki 3 angka penting untuk yang terakhir itu adalah notasi ilmiah jadi di fisika itu dikenal adanya notasi ilmiah yaitu notasi yang menyerdasarkan bilangan yang sangat kecil atau sangat besar menjadi satu tempat satuan ya jadi di fisika itu bilangan itu bisa sangat besar dan bisa sangat kecil sehingga untuk menuliskan ke dalam bentuk yang sederhana itu harus menggunakan persamaan ini A x 10 pangkat N dimana A itu adalah bilangan pokok biasanya lebih besar dari 1 tapi kurang dari 10 dan 10 N itu adalah orde besar N nya adalah orde bilangan misal 0,000000257 ini adalah bilangan yang sangat kecil maka secara fisika ini harus ditulis dalam notasi ilmiah menjadi 2,57 x 10 pangkat negatif 8 jadi ada satu angka di belakang koma kemudian sisanya ditulis di belakang koma terus pangkatnya itu atau orde bilangannya sama dengan negatif 8 negatif 8 dapat dari mana dihitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi bilangan di depan koma ini kan ada koma 2 nah kalau kita taruh komanya disini berarti ada 8 angka karena ini bilangan yang sangat kecil maka disini bilangan be ordennya itu bernilai negatif nah untuk bilangan yang sangat besar misal 965 1300 maka bisa ditulis sesuai notasi ilmiah 1 angka di depan koma yaitu 9 kemudian sisanya 653 itu dituliskan di belakang dikali 10 pangkat 5 order 5 ini itu berasal dari angka di belakang koma kalau komanya kita tulis di belakang 9 maka ada 5 angka di belakang yaitu 65300 12345 maka bisa ditulis sini order bilangannya adalah 5 kalau bilangannya sangat besar atau bernilai positif seperti ini maka order bilangannya bertanda positif nah itu tadi untuk besaran dan satuan dari besaran dan satuan dimensi dan angka penting untuk pengukuran akan kita bahas di depan latihan soal silahkan dikerjakan dikatakan latihan soal ini tidak perlu dikumpul karena akan kita bahas minggu depan ya di pertemuan selanjutnya silahkan dipelajari dengan baik agar pada saat tanya jawab dapat menjawab dengan baik sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya sampai jumpa stay at home stay healthy stay safe bye bye